Kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang roti Roti sendiri merupakan bahan yang berdasar utama tutup bunga terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi tetapi juga ada yang tidak menggunakan ragi Namun dengan kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan seperti karam minyak, mentega, ataupun telur untuk menambahkan padar protein di dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu Roti sendiri merupakan bahan makanan pokok dan banyak negara di barat dan timur tengah. Roti sendiri adalah bahan rasar besar dan lapisan luar lapis roti biasanya dijual dalam bentuk sudah diiris dan dalam kondisi sekar yang dikemas rapi dalam plastik dalam beberapa budaya sendiri roti dibandang sebagai sangat penting sebagai menjadi bagian di luar keagamaan sejarah dari roti sendiri roti ya itu makanan dan olahan tertua yang ada di dunia bukti dari 30 ribu tahun yang lalu di Eropa memperhatikan residu tepung di permukaan kebatuan yang digunakan untuk menembuk makanan kemungkinan pada waktu itu tepung sudah mulai di ekstraksi dari umbil-umbbilan misalnya dari tumbuhan jenis tiba dan tumbuhan paku tepung ini disebarkan di atas batu yang datar dibakar dengan api dan menjadi backgrit primitif ada beberapa sumber teknik pengembangan roti pada awalnya raki yang ada di udara bisa didapat dengan membiarkan adunan yang belum matang terekswas udara beberapa waktu sebelum dimasak Blinley the Elder sendiri dia adalah penulis pengamat alam filsuf serta komandan armada darat dan laut dari masa awal kekaisaran Rumawi dia melaporkan bahwa bangsa Kalia dan Libera menggunakan bir yang sudah disekim dan disebut The Bram untuk membuat roti yang lebih ringan dari yang biasa dibuat orang di daerah kuno yang lebih mengenal minuman anggur daripada bir menggunakan pasta dari jus anggur dan tepung untuk membuat fermentasi atau biji gandum yang direndam dalam anggur sebagai sumber raki sumber paling utama pengembangan roti saat itu adalah teknik roti asam pada tahun 1961 proses roti Corley Wood dikembangkan yang menggunakan penggunaan mesin untuk mengurangi rasa masa fermentasi dan waktu pembuatan adonan proses ini memungkinkan penggunaan biji bijian berbutein lebih rendah kini banyak digunakan sebagai pabrik roti dunia sebagai hasilnya roti bisa dibuat lebih cepat dengan biaya lebih rendah bagi produsen maupun konsumen hanya saja banyak kritik berdatangan atas efeknya terhadap nutrisi roti seperti yang kita ketahui ada banyak jenis roti yang pertama ada biskuit biskuit adalah produk jacanan renyah yang terbuat dari tepung terigu dan tambahan bahan makan lain dengan cara dibanggang biskuit biskuit sendiri berasal dari bahasa latin yaitu bis koptus yang berarti dimasak dua kali di Amerika biskuit populer dengan sebutan kuki ini berarti kue kecil yang dipengang atau kue kering yang kedua adalah skon skon sendiri adalah roti dengan penyajian tunggal atau roti cepat biasanya terbuat dari gandum jelai atau haver dan bak puder sebagai pengembang kue dan dibanggang pada loyang kue mereka biasanya sedikit manis dan kadang-kadang dilapisi kuning telur sebelum dibanggang skon sendiri adalah komponen dasar dari sajian teh krim atau sajian teh defansir ini berbeda dari sajian teh lainnya dan roti manis lainnya yang dibuat dengan ragi jenis roti yang selanjutnya ada bagute yaitu merupakan roti yang biasanya berbentuk pandang dan ukurannya yang besar dan memiliki tekstur yang sangat renyah ketika dimakan diameter standar roti ini kira-kira bisa sampai 5 atau 6 cm tetapi panjangnya bisa mencapai 1 meter roti ini rata-rata memiliki berat 250 gram dan tekstur luarnya keras dan renyah tetapi bagian dalamnya putih dan lembut ketika roti ini ditekan ia akan kembali ke bentuk semulanya hal ini juga bisa dilakukan untuk menguji apakah roti masih dalam keadaan baik atau tidak selanjutnya ada roti bagel yaitu merupakan salah satu jenis roti yang berbentuk seperti cincin seukuran telapak tangan yang dibuat dari akadonan tepung dan ragi yang direbus dalam air sebelum dipanggang bagian dalam mempunyai tekstur yang padat dan kenyal tangan bagian luar berwarna coklat muda keras dan garing yang selanjutnya ada jenis roti tortilla tortilla sendiri adalah roti pipih tanpa ragi yang terbuat dari jagung giling atau gandum yang terbuat dari jagung giling adalah tortilla ala amerika utara dan banyak dianggap sebagai tortilla yang asli faktanya memang tipe tortilla ini telah sebelum kedatangan bangsa Eropa di benua amerika dan mendapat nama tortilla dari orang-orang spanyol karena kemilitannya dengan gue dan pelur dadar tradisional spanyol secara etimologisnya kata tortilla sendiri berasal dari kata torta yang berarti sebuah kue bundar yang selanjutnya ada tonat tonat sendiri adalah penganan penganan yang digoreng dibuat dari adonan tepung terigu gula pasir kuning telur pagi roti dan mentega donat yang paling umum adalah donat yang berbantu seperti cintin dan ada lubang di tengahnya biasanya ditaburi dengan mesis atau gula halus sedangkan donat dengan bentuk bundar di isian manis seperti selai jeli kirim dan kastar meskipun donat dan bagel memiliki bentuk yang sabar tetapi kedua roti itu berbeda dari teknik pembuatan hingga cara membedakannya juga topi yang digunakan itu berbeda tips untuk menyimpan roti yang benar akan tahan lama juga ada yaitu pertama kalian bisa mengeluarkan roti dari plastik karena bungkus plastik yang sudah terbuka membuat kemasan bagian dalam menjadi lembab kondisi ini menyebabkan jamur dan menjadi lebih mudah tunggu alhasil roti tawar lebih cepat berjamur meskipun belum memasuki tanggal pada luar setelah dikeluarkan dari warna plastik kalian bisa menggunakan kertas sebagai pembungkus roti tersebut yang selanjutnya kalian tidak boleh membiarkan bungkus roti itu terbuka kalian bisa jauhi dari sinar matahari secara langsung kalian bisa memasukkan roti tersebut ke dalam wadah yang kedap udara jangan asal memasukkan kulkas juga ternyata menyimpan roti tawar di dalam kulkas kurang dianjurkan karena suhu kulkas yang tidak terlalu dingin bisa menyebabkan proses pembukuan kurang optimal sehingga akan mendorong pertumbuhan jamur pada permukaan roti tawar lebih cepat bahkan sebelum tanggal kata luar sal terima untuk untuk menyimpan roti yang baik dan akan bisa tahan bisa tahan lama tidak bercabur meskipun tidak bercambur sebelum tanggal kadal war saya terima kasih